Hai, selamat datang kembali di Timnas TV. Gimana? Pasti sudah menunggu kan ada video menarik apa dari Timnas TV? Masa lagi kita lihat videonya. Egy Molana Fikri mencetak gol perdana untuk FK Senika di Liga Slovakia saat melawan MSK Zilina. Namun laga dihentikan akibat badai salju. FK Senika ditahan imbang MSK Zilina Satusama dalam laga pekan ke-16 Liga Slovakia yang dilatih Stadion FK Senika Jumat Malam. Lapangan diguyur hujan salju bahkan sejak peluit panjang tanda mulai digunyikan. Bahkan, pada menik ke-10 laga harus dihentikan karena petugas kebersihan memimpinkan salju agar garis lapangan terlihat. Sementara Egy Molana Fikri jadi starter dalam laga ini dan menempati posisi winger kanan. Ex-pemain match ya gedang itu mecah kegungguan pada menit ke-16. Mendapatkan umpan dari sisi kiri. Egy yang berada di dalam kotak penalti berupaya melepaskan sepakan kaki kiri. Upaya pertama menghantam tubuh pemain MSK Zilina di kotak penalti. Egy tak gentar. Ia lalu mengulangi sepakan kaki kiri yang kali ini masuk ke gawang. Kipar MSK Zilina hanya melongo melihat gawangnya terjebol tendangan Egy. Skor pun menjadi 1-0 untuk FK Senika. Ini merupakan gol perdana Egy Molana Fikri untuk FK Senika. Sayangnya, euforia gol Egy hanya bertahan sesaat. Pada menit ke-33, FMSK Zilina berhasil menyamakan kedudukan. Kohama kuat satu sama menjadi penutup babak pertama. Sebelum babak kedua dimulai, waktu memutuskan untuk menghentikan pertandingan karena salju yang turun tak kunjung redak. Ia pun meniup luit panjang dan segera setelah itu lampu stadion dimatikan. Pihak liga pun bakal melanjutkan pertandingan babak kedua FK Senika versus MSK Zilina. Baru 30 November pukul 15 waktu setempat. Hal ini berarti gol Egy tetap dihitung dan laga melawan MSK Zilina. Akan dilanjutkan mulai babak kedua. Sementara Egy Molana Fikri bersyukur atas gol yang ia cetak. Senang dengan gol pertama saya di FK Senika dan Riga Slovakia. Tulis Egy di Instagram. Pertandingan belum usai. Tetap fokus, bekerja keras dan berharap mencetak gol lagi. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye!